Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfodius Room. Pemirsa Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memiliki peran yang sangat sentral dalam gelalan pekan olahraga nasional. Sebagai organisasi induk olahraga di Indonesia, KONI memiliki tanggung jawab besar dan dalam mengkoordinasi, membina, dan mengembangkan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. Pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh lagi, saat ini sudah terhubung melalui saluran Zoom pada malam hari ini bersama dengan Kominfodius Room, Ketua Bidang Media dan Humas, Panitia Pengawas dan Pengarah PON 2021-2024, Mas Tirto Prima Putra. Selamat malam, Mas Tirto. Salam, Mbak. Salam olahraga. Salam olahraga. Mas Tirto, sebelum kita bahas bagaimana perkembangan terbaru dari pelaksanaan PON 2021-2024 ini, kita bahas dulu nih, Mas Tirto, peranan dari KONI saat ini. Tentu KONI ini berperan sebagai orkestrator, yang menyatukan berbagai elemen dalam pertunjukan olahraga besar seperti PON tentunya. Lalu, Mas Tirto, bagaimana sebenarnya KONI ini merencanakan langkah strategis untuk masa depan olahraga Indonesia, Mas? Siap. Baik, Mbak. di 10 kabupaten-kota. Jadi, sehingga totalnya itu venue-venue PON terletak ada di 20 kabupaten-kota yang ada di Aceh dan Sumut. Jadi, ya sangat luar biasa. Salam hormat dari kami, KONI Pusat, untuk pemirsa GPR TV ini. Baik, Mbak, izin saya mengawali. Saya cerita secara umum dulu ya, Mbak, bahwa di Indonesia ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, itu bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan olahraga prestasi. Bicara olahraga prestasi ini goals-nya adalah satu kompetisi yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara atau bahkan daerahnya masing-masing. Tertingginya kalau di dunia adalah Olimpiade. Kemudian, kalau bicara olahraga prestasi yang melakukan pembinaan, itu KONI ini juga bersama dengan anggota-anggotanya. Ada 38 KONI provinsi, bahkan sudah ada tambah satu dari KONI otorita IKN, dan 75 Induk Cabang Olahraga. Itu mulai dari PSSI, PBSI, dan lain sebagainya. Nah, bicara kompetisi, bicara kualitas atlet, salah satu yang membangun prestasi atlet itu adalah kompetisi yang berjincang dan berkesinambungan. Jadi, kalau di tingkat paling dasar, atlet-atlet itu mungkin berlaga atau berlatih di apa namanya, di klubnya masing-masing. Setelah dari klub, mereka akan ikut kompetisi di tingkat kabupaten-kota. Nah, itu KONI juga ada. KONI di tingkat kabupaten-kota, begitu juga cabang olahraga yang ada di kabupaten-kota. Penurus kabupaten-kotanya juga ada. Nah, setelah itu, mereka itu akan berlaga mewakili kabupaten-kotanya dalam namanya pekan olahraga provinsi atau por-pro. Ini semua provinsi idealnya menyelenggarakan por-pro ini untuk mereka menseleksi apa yang nanti cabang olahraga dan atlet-atlet unggulan mereka untuk mereka pertandingkan di PON. Jadi, ke atas semakin mengkerucut, di PON itu, sudah atlet-atlet terbaik Indonesia yang dari provinsinya masing-masing. Mereka berlaga dan mereka akan menjadi juara dan ketika mereka menjadi juara, itu sudah pasti itu. Atlet terbaik yang Indonesia miliki. Sudah bisaranya Indonesia. Sudah diadu. Atlet-atlet terbaik provinsi, di antara terbaik, ada yang lebih baik. Nah, itulah atlet Indonesia. Itu yang akan mewakili kita, Indonesia, pada keikut kesertaan dalam single atau multi-event internasional. Kita misalnya lihat ya, Mbak. Seperti Rizky Juniansa, seperti Pedri Leonardo, Prime Mas, Olimpiade Paris, kita, itu mereka tuh nggak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Tapi mereka ikut jincang pembinaan dari bawah hingga ketingkat PON. Bahkan, kalau mereka sudah mendapat prestasi di jenis yang tertinggi di dunia, Olimpiade. Dan kita tahu ya, misalnya Pedri Leonardo juga beberapa kali memecahkan reka dunia. Mereka juga tetap bertanding di PON kemarin. Dan itu juga satu hal yang bisa memotivasi PON tinggi yang lain untuk berlatih lebih keras agar standarnya juga seperti mereka. Dan ini akan meningkatkan hal tersebut. Nah, di secara PON, di secara pembinaan, PON ini merujuk pada, PON ini mempunyai grand design olahraga sendiri, Mbak. Yang mana itu juga inline dengan pemerintah, dengan desain besar olahraga nasional. Dimana diantaranya ada 14 sabang olahraga unggulan ya. Dan dalam setiap langkah kami, misalnya di PON provinsi, gitu. Kami selalu bicara mengingatkan tentang olahraga-olahraga unggulan tersebut dan juga amanat undang-undang olahragaan kita. Yaitu tentang amanat agar daerah melakukan pembinaan cabang olahraga unggulan. Itu setiap kabupaten kota hingga provinsi itu mereka punya kewajiban, untuk membina dua cabang olahraga unggulan. Jadi, kalau kita punya 500 kabupaten kota di Indonesia, kita distribusi yang baik, pembinaannya, mereka fokus, tidak perlu mereka satu kabupaten kota membina 75 cabang olahraga, tapi fokus masing-masing, kita bagi, insya Allah ke depan kita punya atlet-atlet yang lebih baik. Alhasil pada PON itu sudah sangat mengerucut, sudah base of the base Indonesia. Nah, kurang lebih gambaran sikap seperti ini. Ya, baik dari KONI di pusat dan juga daerah seperti yang sudah Mas TIRTO sampaikan tadi, kita punya kantornya masing-masing dan ada olahraga yang kita fokuskan yang kira-kira itu memiliki potensi besar untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga prestasi update yang ada di Indonesia. Sekarang kita sangkut podcast dengan PON Mas TIRTO. Dari segi pandangan KONI sendiri bagaimana melihat PON ini bisa menjadi wadah untuk bisa meningkatkan mutu dari atlet-atlet yang ada di Indonesia ini, Mas? Baik, memang kami targetkan bahwa PON ini salah satunya selain sukses penyelenggaraan, selain sukses perekonomian dan juga sukses administrasi, ini juga sukses prestasi, Mbak. Artinya kualitas atlet kita selalu meningkat dan kualitas atlet prestasi yang meningkat itu itu akan tercapai jika pembinaan di daerah juga kualitasnya meningkat. Karena sejatinya PON ini juga merupakan hasil kita juga menguji kualitas pembinaan yang dilakukan di daerah mulai dari kabupaten kota hingga provinsi kurang lebih begitu. Nah jelas mutu PON ini harus selalu ditingkatkan baik dari kualitas atletnya melalui pembinaan yang dilakukan oleh provinsinya dan hidup cabang olahraga di tingkat provinsi sampai dengan kualitas penyelenggaraan itu sendiri karena salah satunya jika sukses PON itu kita berkaca pada PON Papua saat itu terjadi pemecahan rekor dunia sebetulnya tapi karena kualitas venue-nya itu kurang baik dan dengan kata lain tidak diakui oleh internasional federasi internasional cabang olahraga tersebut rekor tersebut tidak diakui nah ini kan ya gimana kita mau berprestasi jika satu prestasi itu akan terukur tapi jika infrastrukturnya tidak dibangun dengan baik hal ini tidak akan terjadi itu salah satunya kita membangun kita membimbing atau mengarahkan PB PON selaku pelaksana pekan olahraga nasional untuk melakukan yang terbaik semuanya kalau bisa revenue sarana-perasana di sini harus dikonsultasikan dengan ahlinya itu technical delegate dari setiap cabang olahraga baik tadi kalau sudah Mbak Sirto sampaikan bagaimana pengaruh dari PON ini bisa menghasilkan atlet yang tentunya berkualitas dan memiliki daya saing dengan negara-negara lain lalu dari segi selama ini kita melakukan pembinaan Mbak Sirto terhadap atlet dan juga fasilitas infrastruktur sebagainya dari KONI sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar untuk pengembangan dan pengelolaan dari olahraga nasional bicara tantangan tantangan kita banyak salah satunya dukungan kita harus untuk mengantar atlet meraih prestasi kita butuh banyak dukungan baik dari sport sainsnya dari perkembangan sport sains di Indonesia bagaimana bisa memberikan nilai tambah performa atlet itu kita sangat butuhkan kemudian dari sport intelligence bagaimana media ini memberikan masukan-masukan itu juga kita juga perlu tingkatkan apa masukan-masukannya dan satu hal yang pasti kita juga perlu memberikan ruang untuk pengembangan sport industri dan sport turisme karena dengan itu olahraga kita semakin disintai di samping pelaku olahraganya juga bisa semakin sejahtera salah satu kita akui kendala adalah kesejahteraan atlet masa depan atlet akan menjadi seperti apa itu yang harus kita jamin dengan membangun sport industri dan sport turisme banyak orang tua orang tua yang mereka khawatir tidak memberikan izin kepada anak-anaknya karena setelah jadi atlet jadi apa kita kan sering denger ya mbak banyak kasus dulu atlet berprestasi mengharapkan nama Indonesia tapi di usia senior dia tidak jadi apa-apa jangan kan usia senior beberapa tahun setelahnya juga dia dalam tanda kutip kurang sejahtera ini juga salah satu yang kita bangun maka dari itu kita juga butuh menjawab tantangan tantangan itu dengan membuat ekosistem yang baik jadi semuanya sejahtera orang semakin banyak menjadi atlet kita bisa kembangkan penerapan sport sains dan sport intelijen yang baik dan ini butuh dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah swasta dan masyarakat tentunya mbak lalu tadi kalau ada mengatakan bagaimana memberikan kesejahteraan juga bagi para atlet ini dan juga keluarga tentunya kalau dari upaya yang dilakukan koni untuk bisa menarik minat dari atlet perempuan saat ini ini langkah apa yang telah dilakukan mas atlet perempuan menarik minat gimana ya atlet perempuan sendiri ini jumlahnya terbilang banyak mbak gak timpang antara perempuan dan laki-laki dan bahkan khususnya kita bicara di sepak bola ya mbak di sepak bola bahkan tim nasional perempuan itu ranking FIFA-nya lebih baik mbak daripada tim putra gitu jadi ya sebenarnya sudah sangat baik ya tinggal ya kita terutama saya di bidang media dan humas gitu dan tadi kita menyinggung sport industri bagaimana kita juga harus membuat bahwa atlet-atlet ini adalah idolanya masyarakat dan idolanya anak-anak alhasil rasa minat generasi berikut yang untuk jadi atlet juga tinggi tidak perempuan juga tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu kurang lebih begitu ya mbak baik lalu sejauh ini yang terakhir mas Tirto mungkin bisa singkat saja sejauh ini pelaksanaan PON 21 2024 sebenarnya sudah memberikan dampak ekonomi seperti apakah bagi masyarakat di Aceh saat ini mas oh iya khususnya di Aceh mbak Aceh ini pertama kali menyelenggarakan PON dan event sebesar ini baru kali ini gitu di atas kertas itu kita punya hampir 10 ribu atlet dan ofisial tapi belum juga dihitung dengan perangkat-perangkat lainnya misalnya pangitia kemudian tim-tim pendukung lainnya jadi akhirnya kedatangan banyak sekali pendatang dan mereka itu punya konsep punya kepercayaan untuk memuliakan tamu nah di satu sisi banyaknya pendatang seperti ini ini mau gak mau suka gak suka Pak Gubernur juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan ini memberikan nilai tambah mbak kepada Aceh setidaknya akomodasi ini habis hotel nyari dimana-mana habis mbak di area bandar Aceh kemudian kedua masalah konsumsi belanja pendatang itu juga sangat besar disini dan ini meningkatkan gairah perekonomian disini transportasi juga begitu dan MKM buat souvenir juga sama mbak baik berarti sejauh ini PON 21 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara untuk Aceh kita sudah mengetahui banyak dampak yang diberikan tadi masih adalah salah satunya adalah dapat ekonomi bagi masyarakat Aceh baik mas Tirto kita harapkan semua upaya telah dilakukan oleh KONI dan juga pelaksanaan PON 2024 ini benar-benar bisa menghasilkan atlet yang memiliki daya saing yang besar terutama dalam bidang olahraga dibandingkan dengan negara-negara lainnya mas Tirto terima kasih banyak kita akan update lagi informasi terkini mengenai pelaksanaan PON di Aceh dan Sumatera Utara tetap jaga kesehatan mas Tirto selamat malam selamat malam selamat malam mbak salam olahraga bersatu berjuara baik Pupirsa itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom malam hari ini bersama dengan Ketua Bidang Media dan Humas Panitia Pengawas dan Pengarah PON 21 2024 Mas Tirto Prima Putra usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Kominfo Newsroom